Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi tadi saya membaca satu utas di mana Gilbert Tokamara, developer dari SEEDS, menyatakan bahwa kalau kita ingin bermain dengan Earth Observation Data kemudian dengan Planetary Computer kita dapat menggunakan paket SEEDS yang dikembangkan oleh developer open source. Kita bisa melihat di sini di e-sensing github kemudian kita dapat membaca dokumentasinya dan yang paling penting adalah bagaimana kita membuat atau menggunakan military grid. Military grid ini kita dapat cari di alamat website ini harmonize ransat sentinel 1 kemudian kita bisa unduh file KML nya. Kita bisa lihat kalau kita ingin lihat misalnya seragen, seragen ada di perbatasan antara 49 mm dan 49 mdm. Ini dicatat, kemudian bagaimana kita menjalankan Planetary Computer, kita start my server kemudian kita pilih environment-nya R ya. ini memiliki 8 core dan 64 GB memory. Kita jalankan dan ini akan butuh waktu ya. Setelah nanti berjalan, di sini adalah script-nya. mulai dari menjalankan key access ya, username password, kemudian mencari data cube, mencari data ya. source code nanti akan diunggah ke github sehingga Anda dapat mengikutinya. Nah di sini ada perbedaan ya data variable dari yang ada di tutorial dengan yang ada di Microsoft Planetary. jadi ada perubahan ya dari MPC menjadi MSPC. Kemudian tiles-nya sesuaikan dengan tadi ya military grid. Kemudian bands-nya yang kita pilih, band 2, 3, 4, 5, 8, band 11, dan cloud. Kemudian yang penting adalah start date dan end date. di sini ada perintah sheet timeline, kita nanti akan dapat melihat untuk setiap grid ada perbedaan jumlah tile. 49 MDM jumlahnya lebih banyak, sehingga perlu dilakukan harmonisasi data menggunakan regularize. sheets regularize, kita jadikan per 15 hari, periodenya PL15D. Saya gunakan resolusi 60 supaya cepat ya, kita bisa gunakan resolusi 20. kemudian di sini ada output, edit, sengaja saya tambahkan output agar nanti apabila kita ingin melakukan proses, kita tidak perlu lagi mengunduh, ya cukup dengan menampilkan data dari lokal. maksudnya lokal adalah data yang ada di Microsoft Planetary. ini proses berjalan dan cukup lama, ini saya pause videonya, kemudian nanti setelah selesai saya dilanjutkan ya. kita lihat 12.44 ya, 3%, 6%, saya pause, kemudian saya lanjutkan 12.49 sudah selesai. nah kira-kira 5 menit dapat mengunduh data ya, dan di sini dibagi menjadi 12 periode, 21 Januari tanggal 3, 18 SETP 15 hari sampai ke 17 Juni. kemudian yang paling penting juga, kita perlu tahu bagaimana cara membuat sampel. kita tambahkan data sampel, kemudian kolom-kolom sampel, itu ada start date ya. ID, longitude, latitude, start date, dan end date. nah jangan sampai end date nya ini lebih kurang ya, maksudnya sebelum dari end date nya si periode. nanti akan ada masalah pada saat melakukan klasifikasi. di sini, di search timeline nya 17 Juni ya. kemudian di sampel sampai ke Juli, jadi ini tidak apa-apa. yang jadi masalah kalau di timeline nya sampai ke bulan Juli atau bulan Agustus, tapi sampelnya tidak ada di bulan Agustus. kemudian langkah berikutnya adalah membuat sampel S2, 49, dan sebagainya, itu pada dasarnya adalah mengambil digital number, atau value ya, dari setiap band menggunakan data sampel. kemudian all points have been retrieved. kemudian berikutnya adalah melakukan training. kemudian membuat klasifikasi model menggunakan SGBoost. ada beberapa model ya, random forest, kemudian SVM. kemudian ada apa lagi ya, silahkan dibaca di dokumentasi seeds package. kemudian berikutnya adalah melakukan klasifikasi. di sini ada memory size dan ROI. nah kalau ada ROI, ini nanti klasifikasi dibatasi oleh region of interest. apabila tidak dibatasi dengan region of interest, maka kedua tile akan dilakukan klasifikasi. contohnya menggambarkan peluang ya. untuk badan air peluangnya cukup baik ya, tidak yang berwarna merahnya sedikit, tapi untuk hutan kota dan sebagainya ada piksel-piksel yang dianggap sebagai hutan kota dengan peluang yang lebih kecil. kemudian proses ini disimpan di dalam folder yang lain. di outdir ya. output directory di images 6 bands. kemudian kita lakukan smoothing menggunakan metode Bayesian. setelah itu kita tampilkan lagi, maka hasilnya akan lebih halus ya, akan lebih smooth. kemudian membuat klasifikasi ya, labeling. nah disini saya tidak melakukan plotting ya, karena ada error ya. saya juga tidak mengerti error. jadi untuk melihat atau mengecek kelasnya, kita akan gunakan keygis. nah disini di sebelah kiri ada kelas ya. kemudian ada dua ya. jadi ada dua tile, ada dua kelas. nah ini kita pilih kedua file tersebut dan kita unduh ke lokal ya, ke komputer atau ke laptop. kemudian kita tampilkan menggunakan keygis. ini adalah dua hasil dari proses sebelumnya. ada dua tile yang dilakukan klasifikasi. ini saya akan hapus saja. jadi hanya wilayah region of interest saja yang diklasifikasi. dan disini ada dua scene. kita dapat melakukan merge. tapi untuk kali ini saya tidak mencontohkan proses merging. saya akan memperlihatkan bagaimana hasilnya ya. kira-kira untuk badan air seperti apa. dan perlu diingat akurasi dari klasifikasi sangat ditentukan oleh akurasi titik sampel. ini kita lihat ini adalah badan air. kita bisa mengganti simbol dari badan air atau kita memberikan label menggunakan simbologi di keygis. ini sebagai contoh saja. apabila masih ada pixel-pixel yang salah, kita dapat menggunakan plugin trussel ya. untuk melakukan editing selanjutnya. namun saya tidak akan menjelaskan proses tersebut. kemudian disini saya contohkan saja untuk memberikan label. untuk dua kelas. yang pertama air, water, dan permukiman atau build up. kita bisa cek. kita bandingkan dengan google earth. kita lihat ini batas build up atau permukiman. kemudian tahapan berikutnya adalah validasi. validasi ini membandingkan dari data sampel yang ada. belum sampai ke uji akurasi ya. untuk uji akurasi ini ada tahapan yang sepertinya salah ya. saya perlu mencari tahu bagaimana tahapan yang benar. namun biasanya saya gunakan saja hasilnya dan gunakan plugin akatama di keygis. untuk mengecek akurasi. kita lihat validasi ini dengan menggunakan keyfold validation. kita lihat nanti hasilnya. nah disini ada prediction nya berapa. kemudian badan air dianggap sebagai badan air. akhirnya 99. kemudian lahan terbangun. dianggap sebagai lahan terbuka. ada 4 dan selanjutnya. okurasinya 93,35%. kumgap menjadi 25%. kemudian kumper Contin. sehingga adaDC.